Hai akmir Allah makan jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak itu ternyata tidak ada jenis penggunaan video di awal tadi adalah video tentang penyegelan gereja Kristen Protestan Simanlumun di Purwakarta di Jawa Barat Simanlumun itu salah satu suku dari suku Batak dan gereja itu sendiri dilarang beroperasi karena menyangkut izin begitu lalu disegel menurut saya banyak juga kejanggalan disitu nah sebelum jauh berbicara soal kejanggalannya saya pikir sebagai warga negara sangat pantas kita mempahas hal ini karena soal beribadah itu menyangkut hak konstitusional rakyat itu kan begitu hal sangat mendasar dan banyak hal yang sepertinya disamakan padahal berbeda nah yang pertama izin melarang pendirian bangunan tidak sama dengan melarang untuk beribadah oke memang sudah diberi solusi bahwa orang beriman itu yang biasa memakai genung itu bisa beribadah di tempat lain yang sudah ada izinnya nah pertanyaannya kerugian macam apa sehingga disebabkan penyegelan kan begitu ya menarik juga saya mencoba mencari dasar-dasar mengapa satu gedung itu di segel boleh saja karena menyebabkan kerugian moral katakanlah tempat itu menjadi tempat maksiat oke satu kedua bisa menjadi tempat pelaksanaan tindakan kriminal katakanlah misalnya memproduksi obat-obat terlarang disegel atau disegel karena membuat kerisauan di tengah masyarakat nah ini menarik juga bahwa bisa saja memang orang yang beribadah dengan cara lain membuat risau nah ini menyangkut perbedaan beragama lalu saya tidak tahu apa korelasi antara menyegel gedung itu dengan menyerukan takbir kecuali kalau kita mau jujur bahwa ini bukan persoalan izin bangunan kecuali ketidaksiapan untuk berbeda agama dengan orang lain nah begitu kalau mau jujur nah menjadi persoalan karena ini menyangkut hak untuk beribadah yang sifatnya konstitusional sementara hak untuk mendirikan bangunan itu urusan lain nah bila pun bangunan itu tidak bisa dipakai tidakkah diberi solusi oleh pemerintah yang aktif setempat kepada orang yang biasa memakai gedung itu nah maka agak kompleks kalau boleh dikatakan pertama ini persoalan apakah persoalan hukum atau persoalan sosial sebenarnya atau dua-duanya mengapa karena tadi juga dikaitkan dengan aklamasi ya seruan orang-orang yang mengikuti proses penyegelan itu mengapa harus disertai takbir kan begitu apa korelasinya hukum apa yang sedang diaplikasikan dan masa yang mana yang berkumpul untuk menyegel itu saya pikir ada juga keraguan apakah perlu dibahas-bahas ini ya di media sosial jangan-jangan ini malah memicu ketegangan nah saya pikir supaya sampai pada kerukunan perlu juga melewati proses ketegangan supaya kerukunan itu memang kerukunan dari pencarian begitu dan dalam proses mencari yang rukun ini kadang perlu juga kadang terjadi juga bukan perlu tetapi tidak bisa dihindari ada konfrontasi nah sangat pantas bahwa peristiwa macam ini harus dianggap tidak benar itu bahwa tidak ada perlawanan secara legal dalam arti tidak ada protes lebih lanjut lagi dan membiarkan pemerintah setempat mengambil kebijakan oke tetapi menjadi diam dan menganggap itu biasa saya pikir tidak wajar juga harus dianggap bahwa ini tidak benar begitu dan harus berani kita mengatakan oh ini tidak benar oh ini benar karena begini eh dasar hukumnya menjamin kebebasan beragama saya pikir ini mendasari semua kecuali tidak ada hukum yang memberi jaminan untuk bebas beragama ini maka kalau ada penyegilan macam ini sedih oke tetapi tidak ada dasar untuk memberi argumen karena memang tidak diatur oleh hukum kalau tidak ada hukum tentang kebebasan beragama saya pikir terang maksudnya nah sudah terang-terang di depan mata terang-terang di depan mata perangkat pemerintah sendiri perangkat pemerintah setempat tidak mengakomodasi tidak mengakomodasi atau memfasilitasi yang sedang kesulitan rakyatnya dalam beribadah kan itu bertentangan juga dan menyegel oke menyegel karena izinnya tidak ada mengapa tidak diberi atau kesulitan macam apa yang tidak bisa dihadapi oleh pemerintah yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah setempat nah sekali lagi kita membahas ini dalam pemikiran yang sangat naif dalam arti oke kita masih menganggap ini persoalan hukum persoalan legal sekalipun di dasar hati boleh saja berkata oh ini bukan soal hukum bukan soal dasar legal atau tidaknya ada unsur lain dan unsur lain itu sudah terungkap bukan hanya tersirat dari itu tadi penyegelan disertai dengan seruan seruan yang tidak relevan dengan peristiwa penyegelan itu kan begitu ya nah ini sudah terang-terang di depan mata sebenarnya disorot oleh media-media nasional tetapi tidakkah ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar kan begitu ya sangat mendasar kalau katakanlah tidak diizinkan memakai pakaian terbuka boleh ada kritik boleh ada perbedaan pendapat oke tapi berpakaian terbuka itu tidak sangat fundamental itu tapi soal berdua sangat fundamental kebutuhan personal yang negara menjamin juga secara hukum nah katakanlah kalau di tempat tertentu mendirikan bangunan harus setinggi sekian meter ada peraturan semacam itu boleh saja ada keributan tapi keributan ini partikular pro kontranya partikular oke karena tidak sangat fundamental soal tinggi bangunan yang pasti ada berhak untuk bernau mendirikan tempat untuk tinggal nah ini soal beribadah sekali lagi ini menyangkut hal yang sangat fundamental orang tahu kan menjadi bagian dari pemberitaan nasional tetapi terjadi berulang terus tidakkah dianggap ini sesuatu sebagai isu yang sangat mendasar untuk dibahas begitu nah atau persoalan lain mengapa setiap kali membahas setiap kali membahas izin bangunan ibadah ini selalu gereja tanpa bermaksud mengeneralisasi yang menjadi persoalan apakah pihak pembangunan gereja ini yang selalu tidak taat hukum sehingga selalu persoalan gereja yang dibahas dalam izin pendirian bangunan ibadah ini atau yang disoroti hanya gereja atau memang bangunan ibadah agama lain memang sudah sangat disiplin meminta izin nah bila ya maka rasanya perlu studi banding supaya orang Kristen juga tahu izin membangun rumah ibadahnya nah persoalan lain saya pikir disinilah pentingnya juga manajemen juga diantara orang Kristen sendiri karena memang orang mungkin tidak terima juga banyak sekali Kristen ini apalagi ini banyak jenisnya banyak namanya dan orang berpikir oh gereja Kristen itu kan sama Kristen protestan itu orang outsider yang berkata begitu yang tidak mengenal nah padahal tidak bisa juga disamakan karena sejarahnya yang panjang tetapi si andainya bisa menjadi sama karena ini sebuah cita-cita yang lebih panjang lagi satu saja gereja tapi ini sudah menjadi persoalan lain kalau kita sebut satu saja gereja siapa yang mengalah kepada siapa siapa yang mau meleburkan dirinya kepada siapa sehingga membangun gereja itu oleh pihak yang sama dari sisi pihak yang sama tapi sekali lagi itu tidak berpengaruh banyak sejauh itu bernama gereja dan memang di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi kesulitan juga karena judulnya gereja nah sebenarnya kalau mau jujur persoalannya tidak sesederhana soal SKB 2 Menteri izin bangunan saya pikir ada unsur lain isu lain soal hidup beragama yang dipengaruhi oleh aspek lain soal politik soal budaya berpengaruh juga ada kepentingan-kepentingan personal juga nah begitu situasi terkini tapi yang mendasar adalah kiranya sebagai warga negara pantas merasa risau kita untuk hal begini ya terlepas dari apa agama kita yang membahas ini karena sekali lagi ini bukan hukum agama yang berlaku disini hukum konstitif yang sangat mendasar tentang untuk berdua begitu Pak Cibene selamat menikmati